Kelembaan perampasan telepon genggam di kawasan permukiman Duren Sawit, Jakarta Timur viral di media sosial. Berbekal rekaman kamera CCTV, tak butuh waktu lama polisi membekuk kedua pelakunya. Detik-detik aksi jamret ponsel milik warga di Jalan Suakarsa, Duren Sawit, Jakarta Timur terkam kamera pengawas CCTV. Namun aksi keduanya gagal, perlawanan korbannya memaksa mereka kabur dengan tangan kosong. Berbekal rekaman itu, dalam waktu singkat, polisi Metro Duren Sawit meringkus pelaku. Kedua pelaku lebih banyak menunjukkan wajah saat digiring menuju ruang pemeriksaan. Selain pelaku, disita pula satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. TKP beberapa petunjuk sudah kita dapat, akhirnya malamnya juga langsung kita tangkap pelakunya. Ternyata yang ada di IG itu adalah baru percobaan pencurian. Jadi orang itu rampasa-rampasan, HP-nya itu nggak terbawa oleh pelaku, masih bisa diamankan oleh korban. Namun itu sudah merupakan tindak-tindak. Hingga kini, tim penyidik polisi Metro Duren Sawit masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam aksi di lokasi lain. Untuk sementara, mereka harus mendekam di ruang tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Nur melaporkan dari...